Intro Masih bersama saya, Nisa Sayuta dalam Kompas, Pekalangan Meski dinilai menjadi penyebab dari turunnya permukaan tanah Namun pembuatan sumur dalam masih menjadi prioritas Bagi pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga Seperti yang dilakukan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM di Pekalangan ini Sumur bor air bersih ini merupakan hasil perjuangan anggota Komisi 7 DPR RI Jatang 10, Fraksi Gerindra, Buk Ramson bersama Mitra Kerja Kementerian ESDM Sumur bor air bersih ini memiliki spesifikasi teknis kedalaman 126 meter Depit 2-3 liter per detik Dengan konstruksi pipa besi galvanis diameter 6 inci Untuk pasokan listriknya itu dengan genset dan menggunakan pompa selam Kemudian dilengkapi dengan rumah genset Rumpah pompa, dan bak penampungan air berkapasitas 5.000 liter Sumur bor ini mampu melayani kebutuhan air bersih sampai dengan 2.800 jiwa Percanda sumur bor air tersebut akan digunakan untuk 1.400 kepala keluarga Dengan jumlah rumah sekitar 1.200 khusus Untuk duku wilayah satu desa Beji Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang Ini program kerjasama Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian ESDM Bahwa di dalam proses menetapkan APBN untuk Kementerian ESDM Para anggota DPR RI Komisi 7 termasuk saya Bung Ramson yang mewakili Kabupaten Pekalongan Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan Berupaya memperjuangkan agar di Kabupaten Pekalongan juga dibangun sumur bor air bersih Tetapi dari sisi anggaran yang bisa kita perjuangkan Belum sesuai dengan yang diharapkan Tetapi rata-rata di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang Memperoleh sumur bor untuk tahun anggaran 2018 Dan 2019 akan dibangun lebih banyak lagi Sementara Sekretaris Dirjen Minyak Bumi ESDM, Iwan Prasetya menambahkan Bantuan sumur bor air bersih ini dipasang di seluruh Indonesia Biasanya akan dibangun di daerah yang sulitan air bersih Kurang lebih itu satu sumur bor bisa melayani 3.300 jiwa Kalau kakaknya mungkin sekitar antara 700-900 Jadi kalau misalkan satu kakak punya 4 jiwa, ya kurang lebih gitu Kalau pemeliharanya Pak? Nanti kan rencana bahwa sumur bor ini kami yang membangun Akan kita serahkan kepada desa untuk melakukan pengelolaan lebih lanjut Jadi nanti setelah program kita selesai ini Kita lanjutkan dengan penyerahan kepada desa untuk mengelola lebih lanjut Berharap dengan adanya sumur bor dalam ini Bisa membuat masyarakat lebih sejahtera Dan tidak kekurangan air bersih lagi Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan